Amarah pedang bunga iblis jilid 12. Bab dua bunga dalam derayan hujan pagi ini turun hujan, hanya hujan gerimis. Bunga tampak bergerak-gerak di dalam hujan, begitu pula dengan orang-orang. Wenfu Kintian memakai payung kertas, berdiri di depan bunga raja itu, dia terus menaptap bunga itu. Air hujan membasahi payung itu, air mengikuti aliran hujan jatuh ke bawah kemudian meresap ke dalam tanah. Bunga itu berada di sudut dinding, berwarna kuning muda, bunga itu terdiri dari lima kelopak dan memancarkan wangi yang enak bila dicium, seperti wangi seorang perawan. Bunga itu pantas dikatakan sebagai bunga raja. Tinggi bunga itu melebih tinggi seorang anak kecil yang berusia lima tahun, mungkin malah setinggi anak yang berusia tujuh tahun. Bunga itu tidak memiliki daun, hanya terdiri bunga dan tangkainya saja, besar tangkai itu sebesar lengan orang dewasa. Wenfu Kintian tidak yakin apakah tangkai itu bisa menahan berat bunga yang tampak besar, berapa lama dia bisa bertahan? Hujan telah membasahi bumi dan telah mencuci bersih debu yang sudah lama menempel di tempat sampah itu. Tapi hujan tidak bisa membersihkan dan menghapus kenangan yang ada di dalam pikiran Wenfu Kintian. Sebuah kenangan yang menyedihkan juga ada kenangan yang manis. Di dunia ini suatu persoalan bila sudah berlangsung lama maka hal itu akan pudar termasuk apa yang disebut dengan cinta. Hanya kenangan yang tidak dapat pudar begitu saja, malah semakin lama akan semakin melekat dengan kuat dalam ingatan. Walaupun yang ada adalah kenangan sedih tapi orang-orang malah menikmatinya. Meskipun kenangan itu adalah sebuah kenangan yang sedih tapi masih ada kenangan manis. Wenfu Kintian melihat bunga tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Dalam setiap kenangan pasti akan teringat kepada seseorang, seorang perempuan yang mempunyai kaki panjang, rambut yang diikat dengan rapi, menyerupai ekor kuda. Rambutnya selalu mengikuti gerakannya ketika meloncat atau bergerak, seperti pohon yang liu yang tertiup oleh angin musim semi. Walaupun hati Wenfu Kintian terasa pedih dan sakit tapi mulutnya masih bisa tersenyum dengan manis. Pertarungan yang berlangsung 20 tahun lalu telah membuatnya terkenal tapi sekaligus membuat dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Kalau saja dia bisa mundur ke masa lalu dan mengulangi kembali kejadian itu, apakah dia tetap akan melakukan hal seperti yang telah dia lakukan 20 tahun yang lalu? Apakah dia akan seperti itu? Mengapa mengenang kembali masa lalu selalu membuat hati orang menjadi sedih seperti diiris dengan sembilu? Kenangan yang ada kecuali hanya membuat seseorang merasa hatinya menjadi sakit tapi juga membuat dia menjadi tidak waspada dan juga membuatnya terlambat untuk bergerak. Biasanya sebelum dia memasuki tempat sampah itu, Wenfu Kintian tahu kalau di tempat itu kental dengan hawa membunuh, tapi sekarang dia tidak merasakannya sampai seseorang telah berdiri di depan matanya, tapi dia masih belum merasakan kehadirannya. Di metu Wenfu Kintian hanya ada bunga raksasa itu, mengapa sekarang ada orang? Orang itu datang dari mana? Apakah dia bersembunyi di bawah tanah? Atau bersembunyi di balik tembok? Sekarang hujan masih turun, masih hujan gerimis, bunga itu masih tampak bergerak-gerak, tadinya dia hanya bergerak sedikit tapi sekarang terlihat seperti bertambah cepat dan kencang, tiba-tiba bunga itu hancur. Bersamaan dengan hancurnya bunga itu muncul bayangan seseorang dengan perawatan kurus dan kecil, bayangan itu keluar dari serapihan bunga itu, di tangannya tampak sinar berkelebat. Sinar itu berwarna hijau tua. Cahayanya membawa racun ganas. Dalam keadaan yang sama sekali belum siap, dan jarak yang terbentang begitu dekat, pada saat Wenfu Kintian tidak berkonsentrasi penuh, tiba-tiba muncul seorang pembunuh. Seorang pembunuh tangguh dan di tangannya ada senjata beracun, siapa yang bisa menghindari senjata itu? Sekalipun Wenfu Kintian berada dalam keadaan waspada, dia pun tidak akan bisa menghindari serangan itu, apalagi orang itu muncul dari dalam bunga, dan di belakang tubuh Wenfu Kintian masih ada dua buah pedang mengancam. Dua pedang itu mengikuti hembusan angin, pedang yang satu panjang dan pedang yang satu tampak pendek, satu dari kiri dan satu dari kanan siap menusuk ke kedua sisi Wenfu Kintian. Semua berlangsung dalam waktu yang singkat hingga saat-saat terakhir. Di bumi hanya tertinggal suasana sepi dan sunyi. Kematian yang sepi. Sepi karena kematian. Semua ini terjadi pada saat Wenfu Kintian berada dalam keadaan tidak berkonsentrasi penuh, juga pada saat Wenfu Kintian belum sadar dengan apa yang telah terjadi, tapi semua ini telah berakhir. Pada saat bunga itu hancur dan orang itu meloncat, Wenfu Kintian sadar kalau dirinya tidak akan bisa menghindari serangan itu, sewaktu dia akan mundur, dia pun sudah merasakan kalau di belakang dan di kedua sisinya ada hawa dingin yang menyergapnya. Dia sadar dia sama sekali tidak bisa bergerak sekalipun dia ingin bergerak sebisanya kemanapun, tapi dia tetap tidak akan bisa menghindar serangan itu dilakukan dari depan dan belakang. Dia tahu kali ini dia pasti akan mati, tapi dia sama sekali tidak merasa takut, dia hanya merasakan suatu kewampaan. Di dalam pikiran dan di dalam hatinya sama sekali tidak ada pikiran lain, hanya ada kewampaan. Perasaan ini tidak dapat dikatakan dengan bahasa apapun, hanya saja orang yang pernah mengalaminya akan merasakan perasaan seperti itu. Ternyata kematian tidak seseran seperti apa yang dibayangkan selama ini. Wen Fu Qingtian tidak merasa takut, tiba-tiba dia tertawa, tawanya seperti melepaskan semua hal yang ada di dunia ini. Sewaktu dia tertawa tiba-tiba dari atas turun bayangan seseorang, kemudian dia mendengar ada suara pedang terputus sebanyak dua kali, kemudian terdengar dua kali teriakan. Bayangan orang itu belum mendarat, senjata yang ada di tangannya terlihat seperti kait dan sudah mengunci pedang panjang dan pendek itu. Suara pedang patah baru terdengar setelah melihat bayangan seseorang turun dan orang itu telah membalikan badannya. Dua pedang sudah terkunci, lepas, kemudian melayang. Melayang ke arah pemegang pedang pendek dan pedang panjang. Pedang yang telah patah itu menancap di leher mereka berdua, terdengar teriakan dan setelah itu terlihat darah mereka bercipratan kemana-mana. Kemudian bayangan itu turun dan membalikan badannya, dia berputar di depan mereka, dan melewati belakang Wen Fu Qingtian. Sewaktu dia membalikan badan, kait yang dipegang oleh orang itu seperti dibongkar, tapi juga seperti tidak. Begitu dia berputar di depan Wen Fu Qingtian, kait yang dipegang oleh orang itu sudah menghilang, dan digantikan dengan golok. Sebuah golok melengkung. Kemudian Wen Fu Qingtian melihat golok melengkung itu seperti membuat gambar cahaya dari atas ke bawah, dia seperti menggambar bulan sabit. Begitu cahaya itu tampak, terdengar suara teriakan lagi. Orang yang muncul dari bunga raksasa itu jatuh seperti bulan sabit, kemudian setelah itu bumi dan langit tampak hening. Hujan gerimis dengan cepat membersihkan darah yang berasal dari mayat-mayat itu. Tiga mayat yang bergelimpangan di tanah dan wajahnya tertutup oleh topeng. Topeng itu bergambar setan. Wen Fu Qingtian tidak melihat mayat itu, dia hanya melihat orang yang telah menolongnya. Tapi orang itu tidak melihatnya, dia menatap ke belakang Wen Fu Qingtian. Ada apa di belakang Wen Fu Qingtian? Apakah ada pembunuh yang masih tersisa? Di belakang Wen Fu Qingtian tampak ada seseorang, tapi dia bukan pembunuh, dia adalah Zaisi. Zaisi tertawa dan bertepuk tangan, bagus. Baik sekali Ren Piao Ling, kata Zaisi. Bagus sekali aksi dari pedang leihen, ternyata orang yang diam-diam menolongnya adalah Ren Piao Ling. Wen Fu Qingtian melihat Ren Piao Ling dan berkata, apakah kau adalah Ren Piao Ling benar? Kau adalah pembunuh bayaran termahal. Ren Piao Ling juga pembunuh bayaran termiskin, kata Ren Piao Ling sambil tertawa. Katanya asalkan ada uang kau bisa membunuh siapapun, kabar itu salah, kata Ren Piao Ling. Aku mempunyai tiga persyaratan tersendiri, apakah tiga persyaratan itu kalau orang itu orang baik tidak akan kubunuh? Bila aku sedang tidak senang aku tidak akan membunuh? Apa yang satu lagi bila aku terlalu senang pun tidak akan membunuh? Wen Fu Qingtian melihat Ren Piao Ling tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, pantas kau juga disebut sebagai pembunuh yang paling sengsara. Orang seperti dirimu mempunyai tiga persyaratan untuk tidak membunuh, pasti akan hidup dengan sengsara sampai mati, walaupun aku belum hidup sampai sengsara dan mati tapi sepertinya akan terjadi seperti itu, Ren Piao Ling tertawa. Kalau hari ini tidak ada bisnis yang kulakukan, malam ini aku akan mati karena sengsara, apakah aku boleh menyuruhmu menerima bisnis ini? Tanya Wen Fu Qingtian. Bukan Anda tapi uang Anda, uangku Wen Fu Qingtian tampak terkejut, siapa yang membayarmu dengan uangku akulah yang membayarnya, jawab Zai Si. Wen Fu Qingtian tidak membalikan badan, dia hanya menghela nafas dan berkata, mengapa setiap kali kau melakukan sesuatu, aku selalu tahu yang paling akhir Zai Si belum sempat menjawab, Ren Piao Ling sudah membuka mulut, aneh, ini memang aneh, apa yang aneh Zai Si berkata, perkumpulan para Durjana selalu tidak bisa dilihat oleh siapapun gerakannya. Itu tidak benar, tanggap Ren Piao Ling, karena pembunuhan yang dilakukan mereka hari ini, mereka pasti sudah merencanakannya sejak lama, dan telah berlatih berulang kali, mereka pasti menginginkan gerakan mereka kali ini 100% berhasil, Ren Piao Ling melihat mayat-mayat yang bergelimpangan itu dan berkata, kalau mereka menginginkan pembunuhan ini 100% berhasil, mengapa mereka masih harus menggunakan topeng setelah Ren Piao Ling bicara seperti itu, Zai Si baru merasa curiga. Apakah maksud mereka menggunakan topeng? Tanya Ren Piao Ling. Supaya tidak dikenali oleh orang-orang siapa mereka sebenarnya, yang menjawab adalah Zai Si. Bila mereka yakin 100% akan berhasil melakukan pembunuhan ini, mengapa mereka masih harus menggunakan topeng? Ren Piao Ling melihat topeng yang masih melekat di wajah mayat Itur, Apakah, apakah mereka melakukan semua ini karena, tiba-tiba Zai Si berjongkok dan membuka topeng itu? Aku pikir walaupun kau membuka topeng itu, belum tentu kau bisa melihat wajah mereka, kata Ren Piao Ling. Zai Si bertanya, mengapa mereka menggunakan topeng? Maksudnya tak lain adalah agar kita tidak mengenali mereka. Jelas Ren Piao Ling, Cuan mereka pasti bisa menebak apa yang akan terjadi bila mereka mati, kita pasti akan membuka topeng dan melihat wajah di balik topeng itu. Ren Piao Ling membalikkan badannya untuk melihat Zai Si, lalu berkata, Cuan mereka sudah memperhitungkan semuanya, coba kau pikir apakah mereka akan membereskan wajah mereka agar tidak terlihat oleh kita topeng itu dibuka, dan mereka tidak bisa mengenali wajah orang-orang itu, wajah mereka sudah tidak berdaging, hanya tinggal tulang tengkorak yang terlihat, ternyata daging wajah mereka sudah dihancurkan oleh semacam obat. Obat itu dibubuhkan di balik topeng, begitu mereka mati maka obat itu akan mengalir keluar dan segera menghancurkan wajah mereka. Kera yang sangat kejam, kata Wang Fu Qing Tian, mereka mati pun tetap tidak dilepaskan begitu saja, Zai Si melihat mayat-mayat itu dan dengan pelan dia berdiri kemudian berkata, Aku salah, kau salah tanya Wang Fu Qing Tian, apakah kau bisa membuat kesalahan bisa? Zai Si mengangguk, Kali ini aku telah melakukan suatu kesalahan besar, kau telah salah apa? Tanya Ren Piao Ling. Hari ini sasaran mereka bukan Nan Jun Wang, Zai Si membalikan kepalanya menatap Wang Fu Qing Tian. Apakah Anda masih ingat surat yang diantarkan bersama-sama dengan perhiasan itu tertulis apa ya? Aku ingat, jawab Wang Fu Qing Tian, surat itu berisi, sepertinya Chuan sudah bertemu dengan putri Chuan yang menghilang 20 tahun yang lalu, kami merasa sangat senang, dan kami memberikan. Tiba-tiba Wang Fu Qing Tian tidak melanjutkan kata-katanya, karena tiba-tiba saja dia teringat kepada sesuatu yang menakutkan, dia melihat Zai Si, lalu dia membalikan badan dan berlalu dari sana. Sudah terlambat, Zai Si berteriak, Aku yakin dia tidak ada di sana lagi. Bab tiga kemampuan seorang perempuan, apakah perempuan itu menarik? Bukan karena wajahnya cantik atau tidak, melainkan apakah dia bisa menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Seorang perempuan menarik bukan hanya dipandang apakah dia berani buka-bukaan, melainkan bagaimana dia bisa menutupi tubuhnya. Seorang perempuan yang telanjang bulat memang mempunyai daya tarik di depan laki-laki, tapi kecertarikan seperti ini ada batasnya. Tubuh seorang perempuan yang dibungkus dengan baju dan berpenampilan rapi walaupun dia kehilangan kecantikannya tapi dia tetap mempunyai daya tarik tersendiri, perempuan yang telanjang pun kadang-kadang tidak enak dipandang. Sekarang Zai Siya Oye U terlihat sangat menarik. Begitu Bae Tian Ye U keluar dari tempat penyimpanan pedang dan keluar dari Wisma Pedang, dia melihat Zai Siya Oye U. Dengan aneh Bae Tian Ye U melihat Zai Siya Oye U yang sekarang ada di depannya. Dia harus mengakui daya tarik Zai Siya Oye U. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dari godaan Zai Siya Oye U. Dia tidak menyiasiakan kemampuannya sebagai perempuan dan dia mempunyai modal yang cukup untuk dipamerkan. Zai Siya Oye U tahu bagian mana yang harus dibuka karena itu dia memakai baju teramparan, membuat tubuh dan kulitnya terlihat oleh orang-orang terutama laki-laki. Dan dia menutupi bagian-bagian rahasia dari tubuhnya dengan rapat, dengan begitu daya tariknya malah bertambah kuat. Di balik baju transparan itu dia masih mengenakan dua tali panjang berwarna kuning emas dan tali terpasang lagi dengan tali-tali kecil dalam bentuk berjejer. Tali-tali itu panjangnya hanya beberapa sentimeter. Tali itu menutupi bagian dadanya yang memuncak dengan pas menutupi payudaranya. Sedangkan yang satu jejer lagi yang berada di bawah menutupi perutnya. Tali-tali itu terlihat sangat lembut, begitu dia menggerakkan tubuhnya, tali-tali itu pun ikut bergoyang. Pada saat bergoyang inilah membuat sorot metal laki ingin melihatnya. Hanya dengan melihat itu saja bisa membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Dengan gerakan indah ksieksyaoyewu memutar tubuhnya, sekali lagi memamerkan tubuhnya yang bagus dan montok. Kemudian dengan tersenyum senang dia berkata, apakah baju ini indah baik yang yu harus mengakui kecantikan ksieksyaoyewu? Kalau kau mengatakan indah, pasti benar-benar cantik, kata ksieksyaoyewu, baju ini didatangkan dari luar negeri. Pedagangnya mengatakan kalau harga baju ini beberapa ribu cil perak. Ksieksyaoyewu tertawa lagi dan berkata, begitu benda ini dibawa ke Tiongkok, dia merasa menyesal karena di Tiongkok tidak ada orang yang berani memakainya. Aku tidak percaya dengan semua itu maka dia pun bertaruh denganku. Bila aku berani memakai baju ini di depannya, dia harus memberikan baju ini untukku. Kau memakai baju ini untuk diperlihatkan kepadanya tidak? Jawab ksieksyaoyewu, setelah aku melihat tubuhku dicermin ketika menggunakan baju ini, tiba-tiba aku merasa baju yang melekat di badanku tidak hanya berharga beberapa ribu cil saja. Ya karena itu aku telah kalah, maka aku membayarnya 10 ribu cil, pantas bila dibayar dengan harga itu, kata Baitian Yeu sambil mengangguk. Kalau aku jadi kau, aku akan lebih memilih kalah 10 ribu cil, dan tidak akan membiarkan dia melihat tubuhku. Aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudimu apa? Aku mengakui baju ini memang sangat indah, bisa menonjolkan lekuk-lekuk indah tubuh seorang perempuan. Kata ksieksyaoyewu, kecantikan memang untuk dinikmati, benar, kata Baitian Yeu sambil tertawa. Aku hanya merasa kalau orang itu tidak pantas menikmati kecantikanku ketika menggunakan baju ini. Kata ksieksyaoyewu, aku pernah memakai baju ini di hadapan beberapa orang laki-laki, aku bisa menebak keadaan mereka, benar, meti mereka melotot hingga besar, mulut mereka mengangah seperti ingin mengupasku hingga telanjang baru mereka akan merasa puas, itu sangat normal, mereka menganggap aku sepotong daging. Di meti mereka aku adalah seorang perempuan, tapi mereka tidak memandang kecantikanku. Ksieksyaoyewu tertawa, kepada laki-laki yang seperti itu, ada metah, tapi tidak mempunyai biji metah, untuk apa aku menyanyiakan kecantikanku di depan mereka? Karena itu aku menghukum mereka, oh ya aku menghukum dengan kalau mereka harus makan sepotong daging, hukuman itu tidak terlalu berat, daging itu beratnya 5 kg, kata Ksieksyaoyewu sambil tertawa, dan daging itu adalah daging mentah, kalau begitu pasti akan sulit ditelan, benar, tapi mereka begitu menurut kemudian mereka pun memakannya sampai habis, kata Ksieksyaoyewu tertawa lagi, ada seseorang pada saat dia telah menggigit daging itu 2 kali, dia malah memuntahkannya kembali, kemudian aku membutakan sebelah nyatanya, yang lain terpaksa menurut dan menghabiskan daging itu, mereka lebih memilih makan daging mentah daripada melece mereka dibutakan, kata Baitianyeewu. Tapi kau pun keterlaluan karena kau yang memancing mereka untuk melihatmu, benar, aku sengaja menyuruh mereka melihatnya, kata Ksieksyaoyewu, tapi sebelumnya sudah ada perjanjian di antara kami, sesudah menikmati tubuhku mereka harus berdiri dan pergi ke tempat lain, untuk memberikan komentar, lalu bagaimana akhirnya, akhirnya tidak ada seorang pun yang berani berdiri, karena tempat yang ku sediakan itu semuanya adalah perempuan, kata Ksieksyaoyewu, mereka semua adalah perempuan-perempuan terhormat. Kalau ada laki-laki bisa bersikap seperti tidak terjadi apa-apa, dan dengan tenang berbicara dengan orang lain, laki-laki ini bukan seorang laki-laki, kata Baitianyeewu, kecuali dia adalah laki-laki yang mempunyai penyakit tertentu, kau jangan menganggap semua laki-laki tidak baik, Ksieksyaoyewu tertawa dan terlihat sangat suci, paling sedikit aku sudah menemukan seorang laki-laki seperti itu, dia bisa melihatku dari sisi seni. Dia tidak merasa aneh juga tidak mempunyai pikiran macam-macam, laki-laki ini pasti mempunyai penyakit, setauku, laki-laki ini tidak mempunyai penyakit, kata Ksieksyaoyewu, dia sangat sehat dan juga normal, apakah ada laki-laki seperti itu? Aku benar-benar mengaguminya, kata Baitianyeewu, siapakah dia? Aku ingin berteman dengannya, aku tahu, kau pasti senang bila bertemu dengannya, kata Ksieksyaoyewu, karena itu aku telah mengundangnya ke sini. Marilah kita temui dia, walaupun aku senang bertemu dengan orang itu tapi aku tidak senang bila harus aku yang mencarinya, dia mempunyai alasan tidak bisa datang ke sini, bagiku tidak ada alasan yang bisa dijadikan alasan, kau pasti akan memaafkan alasannya, kata Ksieksyaoyewu, kalau alasannya tidak membuatmu puas kau boleh segera membunuhku, aku tidak ingin karena urusan kecil harus membunuh orang, tidak perlu kau yang melakukannya, kata Ksieksyaoyewu, kalau kau menganggap dia tidak mau keluar, dan tidak bisa memaafkannya, maka aku akan segera memenggal kepalaku sendiri, dia berani mempertaruhkan nyawanya, walaupun orang itu adalah Baitianyeewu yang tidak tertarik kepadanya, dia pun merasa persoalan ini aneh, jalan penuh dengan bunga, di ujung jalan terdapat sebuah rumah yang harum, rumah itu sangat aneh, kecuali bunga di sana tidak ada benda lainnya, bunga digantung di tembok, di dalam pot penuh dengan bunga, karpet pun dianyam dengan corak bunga, satu-satunya meja yang ada di sana pun diukir dengan motif bunga, benar-benar seperti dunia bunga, ada yang ada di atas pohon, di sawah, ada pula yang berada di dalam air, di tengah-tengah rumah ini terdapat sebuah kolam kecil yang terbuat dari batu putih, di atas kolam itu terdapat beberapa teratai putih, ini adalah kamar tidurku, kata Ksieksyaoyeewu, aku sangat menyukai bunga, di sini tempatnya berantakan, kakak bay, kau jangan menertawakanku, semua orang jika sudah sampai di sini, akan membuat metal terasa lebih segar, aku pernah membaca sebuah puisi dari zaman kuno, ada sebuah wangi bunga yang bisa menyerang orang, atau ada sebuah gambar yang bisa membuat orang merasa hangat, tapi aku tidak mengerti mengapa wangi bunga begitu lembut, tidak seperti hawa pedang atau golok yang menyerang orang, hari ini aku datang ke sini baru merasakan bahwa wangi bunga bisa menyerang orang, kata Baityanyeewu sambil tertawa, kau menanam bunga hampir memenuhi seluruh tempat ini, tapi bunga-bunga ini terasa membawa hawa membunuh, wajah siek-siaoyewu berubah, tapi dia segera tertawa dan berkata, pasti karena ayahku adalah pesilap pedang terkenal, dan aku bukan perempuan biasa yang mudah dihina, aku percaya pada kata-kata itu, Baityanyeewu melihat bunga mawar yang berada di sisinya dan berkata, setiap saat bunga ini akan selalu mengeluarkan panah beracun yang mematikan, kemudian dengan jarinya dan menyentil bunga mawar itu, mawar berduri, semuapun sudah tahu tapi duri mawar paling-paling hanya akan menusuk orang tapi tidak akan meminta nyawa, tapi mawar yang ada di rumah siek-siaoyewu bisa meminta nyawa, panah kecil yang terbuat dari baja itu bertenaga sangat besar dan mengeluarkan sinar biru, itu adalah sinar yang telah diberi racun, panah keluar dari bunga mawar, melesat ke sebuah tiang yang terukir pohon meihwa, ting-teng, terdengar suara berdenting, bunyi dari panah kecil itu yang menancap separuh di pohon meihwa itu, pohon meihwanya ternyata terbuat dari besi, ruangan yang penuh dengan bunga, mengapa bisa ada sebuah pohon meihwa, apa kegunaan dari pohon besi itu, baiklah, sejak dulu bunga mawar memang banyak duri dan juga begitu perasa, bunga meihwa bertulang besi tapi hatinya dingin seperti es, kata Baityan Yew sambil tertawa, selain kau tahu mengenai keindahan bunga, kau pun tahu bagaimana jiwa sekuntum bunga, wajah siek-siaoyewu tidak berubah, dia tertawa, perhiasan-perhiasan yang ada di sini, kakak baik tidak perlu melihatnya, Baityan Yew tertawa, dia melihat ke seluruh ruangan dan bertanya, mana dia, bukankah kau membawaku kemari untuk bertemu dengan laki-laki itu, siek-siaoyewu tertawa dan berkata, dia ada di depanmu, di depan Baityan Yew tidak ada siapapun, hanya ada sebuah cermin besar dan tertantul sosok Baityan Yew, mana dia apakah kau tidak melihatnya, siek-siaoyewu menunjuk cermin, dia berdiri di depanmu, Baityan Yew melihat cermin, dia melihat bayangan dirinya yang ada di cermin, orang ini melihatku dari sisi seni, siek-siaoyewu melihat sosok Baityan Yew yang ada di dalam cermin, dia berkata lagi, kakak baik, alasannya tidak keluar untuk bertemu denganmu, sekarang apakah kau sudah merasa puas-puas, aku sangat puas, Baityan Yew hanya bisa menjawab seperti itu, sejak dulu siapa yang bisa menyuruh orang yang ada di dalam cermin bisa keluar untuk bertemu sosok aslinya, kalau sudah merasa puas, apakah kakak baik ingin menghukumnya, apakah harus menghukumku dengan memakan 10 kg daging, mentah kakak baik bukan orang yang pantas makan daging, kata siek-siaoyewu, aku mempunyai arak yang terbuat dari ratusan jenis bunga, apakah kakak baik ingin mencobanya itu sudah pasti, ada perempuan cantik, harus ada arak yang bagus, tapi di sini tidak ada teh, kata siek-siaoyewu, arak itu tidak boleh minum bersama-sama dengan daging, kalau tidak rasanya akan berbeda, benar juga, Baityan Yew juga tertawa, di tempat seperti ini ada Dewi yang menemaniku, kita harus bersikap seperti Dewa dan Dewi pada saat meminumnya, mana boleh ada daging, Baityan Yew berubah dia lebih banyak berbicara, tapi siek-siaoyewu telah setuju dan masih dijelaskan lagi, sebenarnya pembicaraan ini sangat mengasyikan, tapi wajahnya terlihat sepertinya dia sedang mengkhawatirkan sesuatu, dia berjalan ke kolam kecil itu, dari dalam air dia mengeluarkan sebuah botol keramik, mulut botol itu ditutup dengan lilin, dia membuka tutup botol itu dengan jarinya, kemudian dia yang mencari dua gelas kristal dan meletakannya di atas meja, kemudian dia yang menuangkan arak itu ke dalam dua gelas, arak ini cocok diminum pada saat dingin, karena itu aku selalu mendinginkan dengan air kolam ini, silakan kakak Bai mencobanya, begitu mengangkat ke gelas, Baityan Yew merasa botol itu sangat dingin, dia tertawa dan berkata, benar-benar dingin, betul, air kolam ini berasal dari metu air yang dingin, jelas siek siyao yew, dingin seperti es, aku tidak tahu kalau di dalam wisma ini ada metu air yang begitu dingin, urcap Baityan Yew, setauku, hanya di tempat paling barat diksing suhai ada sebuah kolam yang sangat dingin dan air yang mengalir pun sangat dingin, pengetahuan kakak Bai sangat luas, tempat-tempat seti seperti itu kakak Bai pun tahu, kata ksieksyao yew, sebenarnya metu air ini hanya metu air biasa, hanya metu air kota Wusi ditambah dengan metu air Hengzou, kedua metu air itu sangat terkenal, kata Baityan Yew, metu air di kota Wusi sangat baik untuk dijadikan arak, metu air yang ada di kota Hengzou sangat baik untuk memasak, aku hanya mengambil separuh-separuh, jadi ini hanya metu air biasa, jika kedua metu air ini disatukan akan terasa dingin, aku baru mendengar hal seperti ini, betul, air bisa dingin karena air itu masuk melewati pohon Mei dan keluar dari akar bunga Mei Hwa besi itu, hanya itu saja, Baityan Yew melihat pohon Mei Hwa itu dan berkata, pantas walaupun air panas yang mengalir ke dalam, keluar pasti akan menjadi air dingin, kata Baityan Yew, Nonak Sye memang sangat pintar, besi memang dingin, walaupun dijemur di udara panas sekalipun besi tetap akan terasa dingin, tapi besi pohon itu adalah besi terbaik dan jarang ada di sana, besi itu biasanya untuk membuat pedang atau golok pusaka, tapi Syek Syao Yew malah membuat pohon Mei Hwa, pohon itu terbuat dari besi dingin, tapi panah tadi bisa menancap ke dalam pohon itu, berarti panahnya lebih aneh dan lebih istimewa dari besi pohon Mei Hwa, tapi Baityan Yew seperti tidak memikirkan hal ini lagi, bukan karena tawa Syek Syao Yew yang membuatnya lupa untuk berpikir, Baityan Yew melihat Syek Syao Yew, tiba-tiba dia menarik nafas, pada saat ini dan di tempat ini, dia masih bisa menarik nafas, pantas ini membuat Syek Syao Yew terkejut, kata-kata berikut Baityan Yew lebih membuat Syek Syao Yew kaget lagi, aku pernah bertanya kepada ayahmu, apakah kau benar-benar putrinya Syek Syao Yew terpaku dan bertanya, apa jawaban ayahku tidak kusangka, beliau mengatakan kalau kau adalah putrinya, Syek Syao Yew terlihat lebih senang, aku memang putrinya, tiba-tiba tawa Syek Syao Yew berhenti, dia balik bertanya kepada Baityan Yew, mengapa kau menanyakan hal ini, apakah kau curiga kalau aku bukan putri Syek Syao Feng, kau tidak mirip Syek Syao Feng, tidak mirip tanya Syek Syao Yew, apakah bila menjadi putri ayahku harus mempunyai persyaratan khusus, tidak juga, kata Baityan Yew sambil tertawa, dalam pikiran semua orang, putri Syek Syao Feng seharusnya sebagai seorang pendekar perempuan, apakah kakak bayi lupa, orang pasti mempunyai sifat keturunan, sifat keturunan waktu ayahku masih muda dulu, dia seorang hidung belang, berita mengenai hubungan ayahmu dengan perempuan-perempuan sangat terkenal, seperti juga dia terkenal karena pedangnya, paling sedikit putrinya memiliki sifat yang diturunkan dari ayahnya, Syek Syao Yew tertawa, kalau aku adalah putranya, banyak perempuan yang akan tertarik padaku, Baityan Yew tidak bisa menyangkal untuk hal ini, tapi aku adalah putrinya, aku hanya bisa merayu laki-laki, kata Syek Syao Yew, kalau aku adalah gadis pendiam dan penurut malah terlihat tidak seperti putri Syek Syao Feng, Baityan Yew pun setuju dengan hal ini, kemudian Syek Syao Yew berkata lagi, ayahku memang menyukai perempuan, tapi perempuan yang dia pilih pasti sangat cantik, kecantikan perempuan ini benar-benar sulit dicari kekurangannya, bila Syek Syao Feng menilai seorang perempuan lebih terkenal daripada pedangnya, perempuan yang dia pilih pasti perempuan yang disukai oleh semua laki-laki, karena Syek Syao Yew adalah putri Syek Syao Feng, maka dia pun bisa menilai laki-laki. Laki-laki yang dia nilai baik adalah laki-laki paling terkenal. Syek Syao Yew tidak mengeluarkan kata-kata ini, tapi matanya telah memancarkan isyarat ini dan juga sudah menjawab pertanyaan yang belum sempat ditanyakan oleh Baityan Yew. Baityan Yew tertawa, dia menikmati keberanian perempuan ini. Walaupun dia pernah bertemu dengan perempuan yang seperti ini, tapi itu pun hanya sikap mereka pada waktu mereka mengejar laki-laki yang mereka sukai. Begitu mereka mengaku suka kepada laki-laki ini, maka mereka akan berpura-pura. Tapi saat menikmati adalah menikmati. Ini adalah cerita yang berbeda lagi. Sepertinya kau sudah memilihku, kata Baityan Yew sambil tertawa. Kau adalah laki-laki istimewa, kata Syek Syao Yew, tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa bersaing denganmu, caramu memilih laki-laki sangat istimewa, kata Baityan Yew sambil melihatnya, dan caramu melayani laki-laki ternyata lebih istimewa lagi, karena aku adalah gadis istimewa, bila dia bukan laki-laki istimewa, aku tidak akan suka kepadanya, Syek Syao Yew pun balas melihatnya, walaupun dia laki-laki istimewa, tapi jika dia tidak bisa melewati ujian tadi, aku tetap tidak akan suka kepadanya, yang kau maksud tadi ujian khusus adalah dengan bajumu ini, yang bisa membuat pikiran laki-laki menjadi bermacam-macam, itu hanya salah satunya, Syek Syao Yew tertawa. Aku memakai baju ini hanya untuk menguji apakah mereka tahu seperti apa keindahan itu? Jika hanya gara-gara tubuhku ini lalu timbul rasa birahi, laki-laki semacam itu, Syek Syao Yew tertawa dan menggelengkan kepalanya. Baik Tian Yew melihatnya dengan lama, baru berkata, kau adalah gadis kecil, mengapa begitu mengerti hal ini? Apakah kau kira aku sudah bukan? Bukan, segera Baik Tian Yew berkata, aku percaya kepadamu, Syek Syao Yew juga bisa marah, dia berkata, apakah kau benar-benar percaya ya? Aku percaya, apakah kau galak kepada seorang perempuan? Belum tentu, Baik Tian Yew melihatnya, kadang-kadang aku bisa sangat galak, wajah Syek Syao Yew mengeluarkan cahaya merah. Dia menempel ke tubuh Baik Tian Yew. Dengan manja dia berkata, aku tidak takut kalau kau galak, semakin galak aku semakin suka, Baik Tian Yew tidak berkata apa-apa lagi. Dia sudah mulai bergerak. Gerakan apalah yang dilakukan olehnya?